Kemana Bapak David? Hari ke-80, ngeri. Orang-orang ini bakal kawal sidang pelaku penganiayaan David Ozora. Sampai seadil-adilnya. Jangan kasih kendor. Hari ke-80 setelah penganiayaan menimpa David Ozora. 24 hari sudah, David menjalani perawatan di rumah atau home care. Kondisi David sejak melakukan perawatan di rumah sudah sangat membaik. David yang didiagnosa akan mengalami cacat permanen, justru sekarang sudah kuat berjalan. Bahkan sudah bisa bersekolah demi pemulihan kognitifnya. Tak lama lagi sidang pelaku penganiayaan terhadap David, yaitu Mario Dandi Satrio dan Sen Lucas, akan segera diadakan. Dokungan untuk mengawal proses hukum dalam persidangan tersebut pun mulai disuarakan sejumlah pihak. Salah satunya gerakan pemuda GP Ansor DKI Jakarta, yang sudah menyatakan diri bakal mempersiapkan personil banser, untuk mengawal persidangan pelaku penganiayaan tersebut. Kabar ini disampaikan Jonathan Latumhina, atau Ayah Joe, lewat unggahan di akun Twitternya. Dalam unggahan tersebut, Jonathan menyematkan artikel yang mewartakan soal pernyataan sekwil GP Ansor DKI Jakarta, Sultan Mumina. Sultan Mumina menegaskan bakal mengerakkan personil banser untuk mengawal persidangan Mario Dandi dan Sen Lucas. Sebelumnya, Melissa Angraini, seluaku kuasa hukum David Uzzora menyampaikan, Saat ini berkas perkara Mario Dandi Satrio dan Sen Lucas masih dalam proses dilengkapi. Lantaran hal tersebut, Melissa menyebut bahwa berkas Mario Dandi Satrio dan Sen Lucas belum dilimpahkan kembali ke Kejaksaan Tinggi, Kejati DKI Jakarta. Di sisi lain, tak hanya banser GP Ansor, David juga memiliki orang-orang baik di sekelilingnya yang akan terus mengawal kehadilan untuknya. Termasuk, Mama dan Bapak Online David. Ayah Mario, Rafael Alon Trisambodo, memang bukan orang sembarangan dan pasti memiliki segala cara untuk memparingan hukuman anaknya Mario Dandi. Tetapi, apakah mampu mengalahkan doa tulus dari Bapak dan Mama Online serta seluruh masyarakat Indonesia untuk David? Kemulihan David adalah mujizat dari Tuhan. Kasus penganiayaan harus tetap dikawal sampai keadilan bisa dirasakan keluarga korban. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya. Terima kasih. Terima kasih.